Halo teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku dan suami seperti biasa mau ngecek progres pembangunan perumahan telaga di Legok, Serpong. Anyway, sepengetahuanku untuk klas terbatur dan medugul udah lumayan banyak yang serah terima unitnya. Bahkan juga ada beberapa yang sudah menempati rumahnya. Nah, yang bisa kita lihat di sini, jadi di setiap sudut blok itu sudah terpasang CCTV yang mana view-nya itu bisa 360. Di video kali ini, sebenarnya aku mau fokus ke progres pembangunannya di Manijau. Tapi seperti yang kita lihat, ternyata klasternya ditutup pagar hijau karena lagi proses pembangunan ya. Jadi ini kita sambil muter-muter klaster batur dan medugul dulu. Seru banget sih karena ngeliat udah ada beberapa yang pindahan, ada yang udah pasang AC. Jadi gak sabar nunggu rumahnya jadi juga. Sebenarnya kalau kita lurus terus dari sini, kemudian kita belok kiri, itu akan nembus ke klaster Manijau yang mana pagar hijaunya ini terbuka. Tapi ini aku mau sekalian keliling karena seru banget ngeliatin rumah-rumah yang udah jadi di sini. Anyway, aku mau ngecapin selamat kepada warga Telaga yang mana finally udah makin banyak nih yang serah terima di bulan Desember ini. Nah, di sini kita bisa lihat dindingnya lumayan tinggi ya teman-teman. Ya juga seperti yang kita lihat, sudah ditahami pohon bambu. Oke, udah selesai muter-muter batur dan medugul. Kali ini kita mau keluar, mau coba masuk ke klaster Manijau lewat jalur proyek. Nah, ini dia jalur proyeknya. Jadi, aku mau jalan kaki dan parkir mobil di depan. Coba-coba aja karena udah penasaran banget mau lihat progres pembangunannya Manijau. Sepertinya sih jalur ini bakalan jadi gate-nya Tondano. Sementara untuk klaster Tondano belum terlihat tanda-tanda pembangunan rumahnya. Nah, ini rumah-rumah tipe 27 di klaster Manijau sudah mulai dibangun. Menurut aku, progres pembangunannya di sini lumayan cepat. Ya, mudah-mudahan hasilnya juga bagus ya. Nah, yang di sebelah kananku ini yaitu rumah tipe 39-nya. CCTV-nya pun sudah terpasang di setiap sudut blok Manijau. Manijau blok C1, rumahnya udah hampir jadi. Manijau blok C3, ini progres pembangunannya. Nah, ini blok C6, nomor 1 sampai nomor 7. Sumpah sih, ini belum jadi aja suasananya itu udah enak banget sore-sore di sini. Next, aku mau ngecek unit aku dulu karena terakhir aku kesini tuh belum ada pembangunan. Nah, unit aku ada di belakang sana. Yuk kita coba lihat. Menurut aku di klaster Manijau ini pembangunannya lumayan cepat gitu. Karena terakhir aku kesinipun blok C6, nomor 7 ini masih naik batas sedikit aja. Dan sekarang, lihat ya. Udah bagus banget. Dan ini ceiling-nya tinggi banget, guys. Nah, untuk yang ini gak akan aku skip karena sengaja untuk dokumentasi progres pembangunan Mi Homing. Masya Allah, Tabarokallah, sekalian aku meminta doanya dari temen-temen. Semoga pembangunan rumahnya berjalan dengan lancar dan juga hasilnya memuaskan. Oke next, di sini ada lahan kosong mungkin nanti untuk future development. Pastinya aku bakalan update ke kalian bakalan jadi apa nantinya. Oke nih, aku mau lanjut ngecek ke unitnya adik aku di penghujung Manijau. So far, progress pembangunan C3 dan C6 sih terlihat sama. Mari kita doakan, semoga lekas selesai. Nah, ini dia pagar hijau yang tadi aku bilang terbuka. Oke next, sekarang waktunya kita ngecek ke bangunan yang udah jadi nih, guys. Nah, fase depannya seperti ini. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Untuk kluster Manijau, warna kusennya tuh hitam. Berbeda dengan batur dan betul gul yang berwarna putih. Untuk merek masih sama ya, deken. Instalasi kabel listriknya pun sudah terpasang. Nah, di sini ada tumpukan keramik yang sepertinya bakal terpasang di sebagian halaman belakang. Nah, ini kamar pertama. Cantik banget jendelanya tinggi. Kemudian kamar kedua juga ada jendela yang menghadap ke taman belakang. Untuk kamar mandi, lantai dan dindingnya sudah terpasang keramik. Namun belum terpasang toilet dan juga showernya. Dan satu lagi, ini kamar ketiganya. Menurut aku sirkulasi udara di rumah ini tuh bagus banget karena setiap kamar itu ada jendelanya. Oke, sekian dulu aja jalan-jalan sore aku di Telaga kali ini. Dan mohon maaf kalau kali ini tuh aku bener-bener telat banget nge-upload videonya karena kesibukan dan lain hal. Semoga kedepannya aku bisa lebih on time lagi untuk upload video. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video aku ini bisa sedikit membantu teman-teman untuk bisa ngecek rumahnya secara virtual. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Oke geng, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.